Berikut adalah pertandingan tercepat yang pernah terjadi dalam sepanjang sejarah dalam dunia olahraga bela diri, simak video berikut. Yang pertama ada Prince Nassem Hamed melawan Said Lawal, pertandingan ini adalah pertandingan perebutan gelar juara kelas bulu, di mana pada saat itu Nassem Hamed yang merupakan petinju asal Inggris sebagai penyandang juaranya ditantang oleh Said Lawal petinju asal Nigeria. Ketika pertandingan bel baru dibunyikan, Nassem Hamed langsung melancarkan serangan huk, Said Lawal pun langsung roboh seketika, meski bisa bangkit kembali, namun beberapa detik kemudian ia terkena upper cut dan langsung roboh lagi, hingga akhirnya wasit menyatakan Said Lawal tidak bisa melanjutkan pertandingannya lagi. Yang kedua ada Bosena Antoniar petarung asal Myanmar melawan Seo Shin. Ketika bel berbunyi mereka langsung sama-sama melakukan serangan, namun ketika melihat celah, Bosena langsung mentek down Seo Shin, meski sempat dikunci lehernya oleh Seo Shin. Bosena dapat melepas kuncian tersebut dan langsung menghajar secara bertubi-tubi hingga akhirnya wasit menyatakan pertandingan sudah usai. Yang ketiga ada Ronda Roussi melawan Kat Zingano. Pada pertandingan perebutan juara kelas bantam ini, Ronda Roussi mendapat tantangan dari Kat Zingano yang statusnya pada saat itu sama-sama belum terkalahkan. Pada saat bel berbunyi Zingano mencoba melancarkan serangan lutut kepada Roussi namun sayangnya meleset, lalu oleh Roussi ia langsung mentek down, dan melakukan kuncian tangan terhadap Zingano, tidak tahan dengan rasa sakitnya akhirnya Zingano pun menyerah. Yang keempat ada Zolani Tete seorang petarung asal Afrika Selatan melawan si Boniso Gonya yang sama-sama dari Afrika Selatan, pertarungan ini merupakan pertarungan perebutan gelar juara sabuk kelas bantam. Zolani Tete sebagai pemegang sabuk juara ketika bel berbunyi ia langsung mencari celah untuk melakukan serangan, ketika ia melihat ada celah ia langsung melakukan pukulan tepat di rahang Gonya, Gonya pun langsung roboh seketika dan tidak dapat bangkit kembali. Yang kelima, Norifumi Yamamoto melawan Kazuyuki Miyata. Ketika bel berbunyi Norifumi Yamamoto langsung berlari dan langsung melompat mengeluarkan serangan lututnya tepat ke wajah Kazuyuki Miyata, menerima serangan tersebut Kazuyuki langsung tidak bisa bangkit kembali alias KO. Yang keenam ada Mike Tyson melawan Robert Colley. Pada pertandingan yang digelar pada tahun 1985 ini Mike Tyson baru berumur 19 tahun dan sudah melawan petarung senior Robert Colley yang sudah berumur 29 tahun. Ketika bel ronde pertama berbunyi, tampak kedua petarung saling melakukan serangan, namun serangan Colley dapat mudah dihindari oleh Mike Tyson. Terbacanya serangan Colley, Mike Tyson pun mencari celah untuk melakukan serangan mematikannya. Benar saja setelah ia menghindari serangan Colley, Mike Tyson langsung mendaratkan dua pukulan huknya, hingga Colley tak sadarkan diri lagi. Yang ketujuh ada Terry Davini melawan Matt Van Buren. Pada saat bel berbunyi kedua petarung saling melancarkan serangan sambil mencari celah untuk melakukan serangan, tiba-tiba Matt Van Buren melakukan tendangan namun tidak kena dan membuat posisi badannya tidak seimbang. Melihat peluang tersebut Terry langsung memanfaatkan momen dengan menghajar mukanya. Matt Van Buren pun langsung roboh seketika. Yang kedelapan ada Leon Edwards melawan Seth Batsinski. Ketika bel berbunyi Leon tampak menangkis beberapa serangan Seth Batsinski. Seketika Leon langsung melancarkan pukulan strike tepat ke wajah, yang membuat Seth langsung terkapar di atas matras. Yang kesembilan ada Connor McGregor melawan Jose Aldo. Ini adalah pertandingan perebutan gelar juara kelas bulu. Pada saat itu Jose Aldo sebagai sang juara ditantang oleh McGregor. Pada saat bel berbunyi kedua petarung nampak berhati-hati dalam melakukan serangan, seketika Jose Aldo pun melakukan serangan namun McGregor dapat menghindar sekaligus melakukan serangan balasan tepat di pelipis Jose Aldo, hingga akhirnya ia roboh tak sadarkan diri. Yang kesepuluh ada Jorx Mas Vidal melawan Ben Askren yang merupakan mantan juarawan championship kelas welter. Tanpa banyak basa-basi, seketika bel berbunyi Mas Vidal langsung berlari dan mengeluarkan serangan lutut tepat ke kepala Ben Askren. Hal ini menjadi pertandingan tercepat yang terjadi di UFC. Terima kasih telah menonton!